Masyarakat Dusun Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat mengeluhkan hingga saat ini belum mendapatkan akses listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Akibatnya, mereka kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, terutama untuk penerangan di malam hari. Dusun Subah, Desa Subah, RT 03, atau dikenal masyarakat sebagai Sungai Rirang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Sampai detik ini masih saja belum mendapatkan akses listrik. Hal ini disampaikan salah seorang warga Desa Subah, Midun. Ia mengatakan, kondisi ini menghambat aktivitas masyarakat Desa Subah sehari-harinya. Untuk menerangi rumah mereka masing-masing di malam hari, masyarakat terpaksa menggunakan jenset. Namun, jenset tersebut hanya dapat digunakan mulai pukul 18 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, karena terbatasnya BBM untuk menghidupkan jenset. Di saat jenset dimatikan, warga selanjutnya menggunakan pelita atau senter untuk penerangan. Untuk memenuhi kebutuhan BBM, guna menghidupkan jenset. Warga terpaksa merogoh kocek lebih dalam, karena cukup memakan biaya. Biaya yang cukup besar, kalau kita hitung dari biaya jenset itu, Rp10.000 lah kita hitung satu malam itu. Jadi dikalikan sebulan 30.000, jadi itu berasa itu Rp300.000 per bulan penguluran kami untuk jenset. Jadi kami pengen dari pemerintah, ingin persidivasi dari pemerintah untuk memperhatikan RT 03 khususnya untuk PLN, supaya masyarakat lebih enak, lebih nyaman untuk melakukan kegiatan maupun malam maupun siang. Selain menghambat penerangan pada malam hari, warga juga sangat sulit menyimpan stok makanan di rumah, karena masih membutuhkan listrik untuk penggunaan kulkas atau lemari pendingin. Warga berharap desa mereka segera teraliri listrik. Menurut Midun, selain tidak ada listrik, warga juga tidak memiliki akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci. Sehingga mereka harus mengandalkan air sungai, yang jaraknya jauh dari permukiman warga. Sedangkan untuk kebutuhan air minum, warga terpaksa menggunakan air hujan atau air isi ulang. Dari Kabupaten Sanggau, Tim Liputan, Ruai TV, Muartakan. Terima kasih. Terima kasih.